hai oke selamat pagi teman-teman yang nonton di YouTube maupun di elemen Facebook ya untuk yang di YouTube silahkan untuk like and subscribe serta tekan tombol loncengnya ya karena subscribe itu gratis ya seperti itu untuk mendukung channel-channel saya agar lebih berkembang dan bisa bermanfaat untuk banyak orang seperti itu ya oke pada pagi hari ini saya ingin berbicara atau mengupas satu tema tentang perbedaan bahagia dan senang ya yang kedua adalah tentang perasaan cinta dan cinta ya jadi banyak orang yang tidak mengerti atau belum mengerti ya tentang perbedaannya seperti itu jadi antara senang dan bahagia dianggap sama padahal itu berbeda ya seperti itu nah apa perbedaannya disini saya akan mencoba untuk memberikan kisih-kisih setahu saya atau sepengetahuan saya seperti itu ya sehingga kemudian banyak orang yang salah paham kemudian dari kesalahpahaman tersebut menimbulkan satu persepsi atau satu tindakan yang salah seperti itu ya oke saya akan memulai dari perbedaan bahagia dan senang dulu ya nah ini juga banyak sekali yang rancu sebetulnya dianggap bahagia itu ya senang senang itu ya bahagia seperti itu nah ini sebetulnya berbeda ya sebetulnya berbeda jadi tidak sama antara bahagia dan senang itu dua hal yang berbeda nah perbedaannya apa jadi begini ya menurut pemahaman saya menurut pengalaman saya pribadi kalau senang itu rasa ya jadi rasa senang bentuknya rasa ya perasaannya perasaan itu kan satu emosi yang muncul di dalam perasaan kita ketika kita mendapatkan sesuatu ya pada umumnya seperti itu tapi perasaan senang juga tidak mesti harus mendapatkan sesuatu sebetulnya ya perasaan senang itu ada di dalam diri kita sebetulnya tanpa sebab itu bisa tetapi karena orang umum itu mengkaitkan antara rasa rasa senang dengan pencapaian sesuatu sehingga itu kemudian menjadi sesuatu hal yang yang terkait gitu ya contohnya misalkan anda baru beli mobil makanya kemudian ada perasaan senang disitu nah itu yang disebut dengan senang ya ada rasa senang anda baru dapat anda baru beli motor ada perasaan senang anda baru dapat hadiah ada perasaan senang disitu anda baru punya ketemu sama temen lama yang 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 lama nggak ketemu sehingga perasaan anda menjadi senang senang atau gembira nah seperti itu ya jadi itu sebuah emosi sebuah perasaan positif seperti itu ya nah perasaan senang perasaan termasuk bagian dari perasaan positif atau positive thinking ya bahasanya ya itu biasanya dikaji di dalam ilmu mindset atau ilmu pikiran seperti itu ya semacam law of attraction kita harus selalu senang selalu selalu gembira seperti itu ya seperti itu karena dengan senang dengan gembira dengan 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 perasaan perasaan yang positif seperti itu menaikkan vibrasi kita vibrasi kita jadi power ya makanya di dalam pembelajaran atau apa ya itu setahu saya itu ada ada seorang ilmuwan namanya Steven R. Haukin nah itu kan membahas tentang perasaan ya emosi jadi mulai dari emosi rendah sampai emosi tinggi yang rendah itu emosi force yang tinggi itu emosi positif ya semakin positif semakin positif semakin positif itu disebut dengan tabel tabel emosi ya tabel emosi kalau rendah itu force kalau tinggi itu power ya jadi ada dua emosi positif dan negatif kalau negatif digolongkan emosi yang rendah seperti itu nah keduanya itu emosi ya keduanya emosi keduanya dipelajari dalam ilmu pikiran seperti itu nah termasuk gembira termasuk bahagia itu juga bagian dari emosi ya sebetulnya perasaan ya senang gembira itu sebetulnya adalah emosi emosi positif ya seperti seperti itu tetapi ada beberapa orang khusus yang mereka itu sudah bisa memutus antara emosi tersebut dengan sesuatu kejadian jadi mereka untuk membangkitkan rasa senang rasa gembira tidak perlu memakai alasan seperti itu kalau orang umum kan pasti pakai alasan ya contohnya dia mendapatkan sesuatu ketemu sesuatu mendapatkan uang mendapatkan apa baru senang jadi karena sesuatu hal di luar diri kemudian rasa senang atau rasa gembira itu muncul nah untuk orang-orang tertentu itu tidak tidak memerlukan itu ya jadi rasa senang itu bisa dibangkitkan rasa gembira itu bisa dibangkitkan tanpa sebab tanpa harus memakai lantaran atau objek ya seperti itu jadi seneng-seneng aja gitu loh itu bisa ya seperti itu dan seharusnya memang seperti itu oke itu masalah satu ya rasa senang dan rasa gembira kemudian apa perbedaannya dengan bahagia ya seperti itu menurut saya menurut saya pribadi selama selama sampai saat ini ya sampai saat ini ya jadi menurut saya sampai saat ini bahagia itu bukan soal rasa ya jadi tidak ada rasanya seperti itu tidak ada rasanya ya kalau rasa itu nanti larinya kesenang atau gembira itu itu rasa tapi kalau bahagia itu bukan rasa ya bahagia itu bukan rasa bukan sebuah emosi dari perasaan tetapi itu bahagia itu ya susah diunggapkan sebetulnya ya kalau menurut pemahaman saya pribadi sampai saat ini itu nggak bisa diunggapkan cuman ketika itu mencoba untuk diunggapkan kata-kata yang paling mudah adalah bahagia itu ketika tidak ada sesuatu ketika tidak ada apapun itulah bahagia seperti itu atau ketika tidak ada pikiran Anda tidak berpikir apa-apa itu bahagia Anda nggak nggak atau dalam posisi netral bahasanya ya posisi netral tidak sedih tidak senang netral ya posisi netral tidak ada pikiran disitulah adanya kebahagiaan di situ jadi bahagia bukan gembira ya itu itu dua yang berbeda menurut saya ya menurut saya pribadi seperti itu jadi bahagia itu sendiri ya berbeda ya makanya bahagia ini bisa berada pada posisi apapun bahagia itu bisa dalam posisi anda senang bisa dalam posisi anda sedih bisa posisi dalam anda mendapatkan sesuatu bisa anda posisi kehilangan sesuatu itu anda tetap bisa bahagia sebetulnya karena bahagia itu bukan rasa ya bahagia itu sesuatu yang lain menurut saya seperti itu nah ketika orang menganggap bahwa senang itu bahagia gembira itu bahagia maka kemudian dia mengejar kesenangan atau mengejar kegembiraan tersebut sehingga kemudian dia bekerja atau berbisnis untuk mendapatkan sesuatu dia menganggap bahwa itu adalah faktor-faktor kebahagiaan seperti itu ya padahal itu bukan ya bukan ya jadi kebahagiaan itu tidak butuh syarat kebahagiaan tidak butuh benda kebahagiaan itu tidak butuh objek ya menurut saya kebahagiaan itu adalah sesuatu hal yang ketika kita tidak mau tidak berpikir apa-apa tidak 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 ada pikiran seperti itu tidak ada pikiran atau kosong biasanya yang netral seperti itu disitulah tempatnya kebahagiaan yang sesungguhnya kalau menurut saya selama ini ya jadi tidak ada kaitannya dengan rasa karena bahagia itu bukan rasa ya seperti itu kalau bentuknya rasa itu adalah senang atau gembira seperti itu nah senang dan gembira karena itu bentuknya rasa atau emosi maka dia bisa naik turun ya karena itu emosi dia bisa naik turun kadang senang kadang susah kalau sudah senang senangnya mentok akhirnya ya susah kalau susah-susah sudah mentok akhirnya senang seperti itu itu namanya gelombang ya nah emosi itu gelombangnya kalau sudah mentok full maksimal pasti turun seperti itu lah turun maksimal otomatis naik kan seperti itu namanya namanya gelombang gelombang itu silih berganti ya tetapi kalau bahagia kalau anda mampu mengakses ke sana ya itu tidak tidak karena bukan gelombang ya dia akan tetap atau konstan biasanya ya ajeg ya istiqomah biasanya itu kebahagiaan itu konstan dia tidak naik turun seperti itu ya dia tetap sifatnya ya nah kira-kira seperti itu ya pemahamannya ya itu yang pertama yang kedua saya pernah bahas di grup itu tentang nah mungkin juga banyak yang disalahpahami ya antara cinta dan rasa cinta itu dua yang berbeda jadi orang menganggap ini selama ini tindakannya banyak yang keliru itu karena dia menganggap cinta itu rasa cinta itu padahal itu dua yang berbeda ya sebetulnya itu ya makanya disini saya ingin sedikit untuk untuk memberikan pemahaman terkait dengan keduanya jadi apa perbedaannya rasa cinta dan cinta itu sendiri ya Nah salah satunya ini kalau rasa cinta itu bentuknya juga sama seperti senang tadi ya dia adalah bagian dari emosi sebetulnya ya emosi ya entah itu emosi positif atau negatif kalau anda tidak ketergantungan dengan orang yang anda cintai mungkin itu bisa jadi positif ya jadi rasa cinta itu adalah rasa jadi dia gelombang nah karena itu gelombang dia bisa naik turun ya Anda bisa mencintai seorang hari ini dengan sangat full maksimal nah besok sudah enggak mencintai lagi itu bisa terjadi ya karena itu bentuknya adalah rasa atau emosi jadi kalau emosi itu bisa naik turun bisa berganti dari rasa cinta kebenci ya dari rasa cinta ke rasa kebenci kan akhirnya kalau cintanya sudah rasa cinta itu sudah tidak ada yang ada kemudian benci ya seperti itu itu ya kebalikannya ya jadi kebalikan dari dari benci itu rasa cinta itu rasa cinta kebalikannya nah itu ya karena itu dua emosi sebetulnya sama-sama emosi yang satu positif yang satu negatif nah seperti itu ya yang kedua rasa cinta itu berpusat pada satu objek misalkan seseorang anda mencintai A nah itu ya Anda memiliki rasa cinta pada si A oh ada objeknya ya kalau yang lain enggak seperti itu itu rasa ya bentuknya rasa seperti itu nah Anda bisa mengenalinya sendiri di dalam diri anda sendiri ya pastinya anda paham disitulah yang akan memunculkan penderitaan sebetulnya kalau anda enggak memahaminya sebetulnya ya karena rasa cinta bisa dibalut dengan benci bisa dibalut dengan nafsu dan sebagainya ya karena itu rasa cinta seperti itu nah apa perbedaannya dengan cinta nah kalau cinta ini berbeda cinta ini universal ya cinta itu tidak bukan rasa jadi kemudian dia universal dia umum dia tidak mencintai kepada seseorang tapi dia umum dia kesemua seperti itu dan dia bukan rasa ya nah karena bukan rasa ya kemudian jadi konstan gitu kalau anda memiliki cinta cinta itu bersifat konstan dia istiqomah ya dia ajak ya seperti apa cinta itu seperti seorang orang tua dan anak itu bukan rasa kan tidak ada rasanya seperti itu tidak ada debar-debarnya tidak ada apa ya ya biasa aja gitu loh namanya juga itu disebut dengan cinta yang murni kalau menurut saya ya karena enggak ada rasanya tidak ada rasanya tidak ada apa ya tidak tidak menuntut ya tidak menuntut ciri-cirinya ya tidak menuntut dia hanya memberikan sesuatu kepada yang dicintai dan dia tidak menuntut untuk kembali biasanya seperti itu ya jadi cinta itu bukan rasa cinta itu sesuatu hal yang lain seperti itu tapi susah diungkapkan juga ya paling tidak kisih-kisihnya itu ya jadi anda bisa memahami ketika anda anda sedang mencintai seseorang itu adalah rasa ya nah rasa itu bisa menimbulkan keterikatan sebetulnya bisa menimbulkan banyak hal bisa nanti larinya ke benci bisa ke cemburu bisa ke seks bisa ke apa ya larinya nanti itu macam-macam ya bisa ke nanti bisa banyak sekali ya banyak sekali jadi nanti larinya bisa kemana-mana itu ya jadi seperti itu nah kalau anda pun memiliki cinta cinta itu universal untuk siapapun ya seperti itu ya karena cinta itu memang universal sebetulnya tidak tidak untuk satu orang ya jadi cinta itu bukan lawannya benci loh sebetulnya menurut saya seperti itu ya pengalaman saya jadi cinta itu bukan lawan dari benci gitu loh yang lawan dari benci itu rasa cinta karena ketika rasa cinta sudah tidak ada maka yang ada adalah rasa benci seperti itu tetapi cinta bukan bukan itu adalah sesuatu hal yang lain gitu loh bukan bukan emosi bukan rasa ya bukan perasaan jadi ketika seorang orang tua kepada anaknya dalam hal mencintai dia tidak punya rasa apa-apa gitu biasa aja tidak ada debar-debarnya tidak ada apa ya ya seperti itulah intinya tidak ada rasa tetapi yang ada hanya cinta seperti itu karena cinta bukan rasa ya nah itu yang benar dan dia itu orang tua kepada anak itu dia tulus dia tidak ingin kembalian apa yang sudah diberikan ya itu adalah cinta ya nah kalau anda bisa mencintai pasangan anda seperti orang tua mencintai anaknya nah itu sebetulnya itu bukan rasa cinta itu disebut dengan cinta ya memberi tanpa menginginkan kembali jadi tulus ya tulus berbeda dengan rasa cinta rasa cinta terkadang menimbulkan keterikatan untuk memenjarakan yang lain jadi anda mencintai seorang orang itu harus jadi pacar anda nah ini ada keharusan untuk kepemilikan untuk mengikat orang lain untuk memiliki orang lain dan sebagainya beda dengan anak orang tua sama anak tidak ada motivasi apapun ya karena itu cinta cinta tidak mengandung motivasi cinta ya cinta hanya memberikan sesuatu yang terbaik untuk yang dicintainya hanya seperti itu ya kira-kira oke jadi itu ya sekilas saja tentang beberapa pemahaman nanti bisa anda kembangkan sendiri anda gali sendiri anda pahami sendiri sesuai dengan pemahaman anda ya seperti itu oke kurang lebihnya saya mohon maaf selamat pagi selamat beraktifitas oke